Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PDI yang sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan terkait data yang ada di Mendele, baik itu fungsi dan cara mengelahnya. Ini adalah kali kedua kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang Mendele. Biasanya yang lain, dan ini saya awalnya agak bingung juga karena diapit beberapa Arjuna, waduh saya perempuan sendiri bagaimana ini, ah percaya diri. Begitu ya Bapak-Ibu semua. Mohon maaf jika nanti kurang jelas bisa disampaikan. Ini profil saya, saya editor-in-chief jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Dari awal berdiri sampai hari ini, namun insya Allah nanti mulai periode volume ke-6, nanti akan regenerasi begitu. Jadi supaya semua bisa mengelola jurnal. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, sangat luar biasa bahwa benar Mendele itu sangat membantu, membantu kita sebagai akademisi ketika menulis sebuah karya ilmiah. Nah, salah satu tuntutan buat karya ilmiah adalah harus menyertakan sumbernya, entah itu sumber referensi atau bacaan. Jadi kalau istilahnya itu ada referensi, ada sumber pustaka. Nah, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, tapi apapun itu, itu harus ditulis sumbernya, karena kalau tidak nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan sangkaan atau predikat sebagai pelagiat begitu kan. Walaupun kemudian entah itu kita sengaja atau tidak, oleh karena itu langkah lebih baik jika kita memanfaatkan alat yang memang sudah ada. Nah, salah satunya, salah satunya adalah Mendele. Tadi Pak Pak Bersul sudah menyampaikan bahwa ada beberapa yang lain. Jadi, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana cara menginstall, bagaimana cara kemudian memodifikasi, kemudian menggunakannya di teks atau di tulisan kita, maka sini akan menyampaikan bahwa awalnya saya juga agak begini, karena pasti Bapak-Ibu ketika menulis itu membutuhkan sumber-sumber bacaan dan referensi yang banyak, pasti itu. Karena kita tidak akan mendapatkan pengetahuan yang luas jika kita tidak banyak membaca, baik itu teks berbahasa Inggris, atau berbahasa Indonesia, atau berbahasa yang lain, ataupun grafik-grafik, gambar-gambar, dan sebagainya. Seperti telah kita ketahui bahwa saat ini, dengan era keterbukaan, dengan adanya kemajuan teknologi, semua itu serba open, serba terbuka. Mohon maaf, bagi Bapak-Ibu penggiat bahasa, sastra Indonesia, mungkin ingat dengan kata, dengan tokoh cerita yang namanya open itu ya. Nah, jadi terbuka, artinya apa? Dalam segala hal yang terkait dengan ilmiah begitu ya, itu kita diupayakan untuk bisa terbuka. Mengapa? Karena dengan keterbukaan ini kita akan mendapatkan hal-hal baru yang itu justru akan menambah pengetahuan dan karya-karya kita. Di sini saya kutip dari Google bahwasannya keterbukaan pengetahuan itu beragam, secara satunya adalah data. Data yang dimaksud di sini adalah data penelitian yang Bapak-Ibu lakukan. Jadi begini, Mendeley itu memiliki beberapa fasilitas ya. Jadi sebenarnya Mendeley itu sangat memanjakan kita, para akademisi. Di sini Bapak-Ibu bisa lihat bahwasannya di Mendeley itu ada fasilitas library atau perpustakaan. Jadi di sini banyak sekali terkumpul bacaan-bacaan, baik itu kalau Pak Elmi tadi bilang, baik itu yang koran ya, maksudnya yang ilmiah maupun yang populer begitu ya. Kemudian suggest, suggest di sini Bapak-Ibu akan dibantu. Ketika Bapak-Ibu sudah punya akun, mohon maaf, ketika Bapak-Ibu sudah punya akun Mendeley, kemudian nanti di sana membuka, di sana ya. Kemudian ada muncul ini, koleksi bukunya apa saja, Bapak-Ibu bisa, koleksi bacaannya apa saja, Bapak-Ibu bisa ambil itu semua, sebanyak-banyaknya. Semua mau diambil juga silahkan, kemudian suggest di sini nanti ketika Bapak-Ibu klik, Bapak-Ibu akan di, begini, Bapak-Ibu bidangnya apa? Misalnya seperti saya, bahasa, atau education, nah ketika nanti kita klik suggest begini ya, nanti artikel-artikel tulisan-tulisan tentang pendidikan atau tentang bahasa akan masuk ke semua, ke list kita. Nah, tinggal diambil saja, Bapak-Ibu. Tinggal diambil, Bapak-Ibu akan ambil yang mana, nah nanti tinggal seperti yang disampaikan Pak Buso tadi, tinggal di-add, di-add begitu. Nah, ini salah satu bentuk keterbukaan yang saya sampaikan tadi, yang selanjutnya adalah grup di sini. Nah, artinya apa? Bahwa data-data atau perpustakaan, perpustakaan itu kan berarti kumpulan beberapa bacaan ya, Bapak-Ibu. Perpustakaan yang Bapak-Ibu miliki itu bisa Bapak-Ibu bagikan ke orang lain. Ke orang lain dalam hal ini, orang lain yang Bapak-Ibu masukkan dalam grup, begitu. Jadi, tidak kemudian serta-merta orang lain pada umumnya, tidak, tapi ini di grup. Walaupun bisa juga nanti yang itu ke seluruh, seluruh orang lain bisa. Maksudnya seluruh orang, begitu ya, itu bisa. Nah, ini nanti fungsinya juga ketika Bapak-Ibu menulis kolaborasi. Nah, melakukan sebuah penelitian, yang penelitian itu dilakukan secara kolaborasi, yang katakanlah saya di Indonesia, kemudian dengan teman saya yang ada di Malaysia, atau yang ada di Thailand, atau yang ada di Inggris. Nah, untuk intensitas pertemuan kan kalau harus bertemu semuka-bersemuka itu sangat-sangat poros, begitu ya. Nah, akhirnya nanti kita bekerjanya di sini, menggunakan grup ini, kemudian nanti, oh ini loh, saya referensinya ada yang ini. Oh iya, saya ada yang ini. Jadi, saling menyumbangkan referensi, begitu. Saling menyumbangkan buku bacaan, atau teks-teks, atau jurnal-jurnal artikel-artikel jurnal yang lain. Nah, sekarang saya masuk ke yang ini, data set. Data set seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di sini adalah kumpulan data-data hasil penelitian. Nah, mengapa harus dikumpulkan? Oh, banyak sekali manfaatnya ya Bapak-Ibu. Jadi, ketika Bapak-Ibu melakukan penelitian, kemudian ternyata datanya itu kan banyak sekali. Ternyata suatu hari laptopnya rusak, atau emailnya lupa password. Nah, Bapak-Ibu bisa simpan di sini, di Mendeley ini, nanti semua orang ada dua. Ada dua cara, yang pertama private, atau memang pribadi, memang hanya untuk saya sendiri. Kemudian yang kedua, umum, untuk umum. Jadi, semua bisa mengakses itu. Nah, data yang bisa disimpan di Mendeley, itu syaratnya ini. Jadi, ketika Bapak-Ibu nanti mengunggah data, ada isian yang nanti harus diisi, ada kolom-kolom yang harus diisi, dan itu ada yang harus diisi, ada yang boleh tidak diisi. Nanti ketika di sana ada pilihan opsional, berarti bisa tidak diisi. Nanti kita praktik, nanti saya tunjukkan, Bapak-Ibu ya. Nah, maksimumnya 10 GB. Nah, ada pun data yang dimasukkan, itu adalah data-data hasil eksperimen, observasi, atau berupa kata-kata, baik itu data mentah maupun data yang sudah diolah. Silahkan. Kemudian, Bapak-Ibu tidak boleh mengunggah data yang di sana memuat identitas pribadi, atau informasi pribadi, misalnya tanggal lahir, nama kontak, itu tidak boleh. Kemudian yang sudah punya DOI juga tidak boleh. Mengapa? Karena data yang nanti Bapak-Ibu unggah di Mendeley itu, oleh Mendeley-nya akan diberi DOI-nya, akan diberikan semacam nomor KTP begitu ya, akan diberikan nomor dari data itu. Nah, sehingga kalau sudah pernah diunggah, kemudian diunggah lagi, itu tidak bisa. Dan itu nanti memang tidak serta-merta ketika kita mengunggah data itu, kemudian langsung akan muncul, kemudian semua orang bisa membaca. Tidak, Bapak-Ibu. Kita perlu waktu kurang lebih 2-3 hari, atau seharilah mungkin juga, untuk tim memverifikasi dulu. Ketika dinyatakan sudah sesuai dengan persyaratan, maka baru nanti bisa mendapatkan DOI, dan DOI itu aktif, artinya apa? Itu sudah tersimpan di Mendeley, dan kita bisa bagikan ke orang lain, atau untuk kita sendiri. Nah, lalu untuk apa kita harus membuka maksudnya untuk apa? Data ini harus kita unggah, kita simpan ke Mendeley, untuk apa? Kan ini data saya, begitu. Bukan begitu Bapak-Ibu, justru ketika kita punya sebuah data, selama ini kita menelitinya dari satu sisi A misalnya, dari sisi A. Nah, ketika kita unggah, ternyata si B ini, yang katakanlah awalnya dari pendidikan, kemudian si B ini meneliti berdasarkan manajemennya. Nah, ini justru akan nanti bersinergi terkait, dan itu sangat bermanfaat. Nah, dan jangan khawatir Bapak-Ibu, karena data itu tetap milik Bapak-Ibu. Data itu tidak akan pernah menjadi milik orang pengguna kedua atau seterusnya. Data itu tetap milik Bapak-Ibu. Justru Bapak-Ibu secara tidak langsung, sudah berkontribusi, membantu peneliti lain, membantu sebuah penelitian dengan data yang Bapak-Ibu berikan. Nah, saya rasa itu sangat bermanfaat ya Bapak-Ibu, artinya begini, agama juga mengajarkan supaya kita banyak berbagi. Jadi bukan hanya berbagi dalam hal materi, uang, atau apapun, tetapi data penelitian juga tidak ada salahnya. Kita berbagi selama itu memang bermanfaat bagi orang lain. Dan tolong dipastikan bahwa data itu bukan data hasil rekayasa atau bukan data yang sebenarnya jangan. Karena itu nanti justru akan merugikan orang lain. Nah, nanti ketika di bagian tadi, data set tadi diklik, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, maaf, saya kembali ke depan. Nah, ketika nanti yang ini, ketika Bapak-Ibu buka ini, Bapak-Ibu klik ini, find research data. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada data, Bapak, silakan Bapak-Ibu akan klik yang mana. Bapak-Ibu perlu yang mana. Nanti tinggal ambil-ambil saja dan tidak masalah itu. Tidak harus izin ke yang punya, tidak. Karena ketika seseorang mengunggah datanya di Mendeley ini, kemudian disetting untuk publis, untuk umum, maka semua orang berhak. Boleh, semua orang boleh. Karena di sana data itu dilindungi oleh KTP, DUI itu tadi. Jadi, Bapak-Ibu jangan khawatir. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Jadi, saya, jadi begini, ketika, oke, sekarang find this data. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke my data. Saya ingin tahu data saya ada apa nih. Nah, perlu masukkan data. Berarti tinggal klik new data set. Nah, kalau sudah, kalau sudah nanti seperti ini, ada isian seperti ini, Bapak-Ibu. Ada isian seperti ini, ada deskripsi yang harus diisinya. Kemudian, bla 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 bla. Ini saya membuatnya juga baru kemarin. Nah, kemudian, kalau sudah, nanti akan muncul, ini datanya, datanya di sini, Bapak-Ibu. karena ini untuk kepentingan, jujur saja, saya juga belum punya data yang harus saya bagikan, yang mana ini. Jadi, mohon maaf, bukan tidak punya atau belum punya, tapi saya bingung saja, mana yang harus saya unggah, begitu kan, karena harus mencari-cari dulu. Nah, akhirnya saya ambilkan, yang waktu itu cepat ketemu, begitu, saya ambilkan ini. Nah, ini sudah saya unggah. Sudah saya unggah di Mendeley. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Jadi, mohon dicermati, Bapak-Ibu. Ini judulnya, ini statusnya masih draft version 1. Kemudian, di sini, nanti akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu. Ini review, share, publish. Nah, ini masih di dalam rangka, diverifikasi oleh tim, begitu. Jadi, ini belum tersimpan, belum tersimpan di Mendeley. Nah, tadi yang saya masukkan, ini Bapak-Ibu, optional. Jadi, ini boleh tidak diisi. Jadi, ada kolom-kolom yang memang dia, diisi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini ya Bapak-Ibu ya, ini ketika belum diverifikasi. Jadi, memang sengaja saya buat untuk praktik ini. Kemudian, nah ini, ada notifikasi atau pemberitahuan di Shureo, bahwa ternyata data saya sudah di, sudah diverifikasi oleh tim Mendeley. Kemudian, saya cek. Ini kan tadi bentuknya, find reset data, kemudian, my dataset. Nah, di sini sudah muncul, sudah muncul, versi 1, edit draft. Nah, ketika ada tulisan edit draft, maka ini berarti kita masih bisa mengedit. Namun, ini belum, belum, belum umum, belum umum, belum maksudnya belum bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, nanti kalau sudah disetujui, istilah dalam bahasa ini, di ACC begitu ya, nanti akan seperti ini. Akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, DOI-nya sudah aktif. Kalau yang ini kan belum. Maaf, nih. Kalau yang ini kan belum. Nah, ini sudah dapat. DOI-nya sudah dapat, tetapi dia belum aktif. Nah, kalau yang ini, dia sudah aktif. Jadi, nanti ketika Bapak-Ibu melakukan, atau akan, Bapak-Ibu melakukan penentian, kemudian akan menggunakan data ini, Bapak-Ibu cukup ambil ininya. Cukup ambil site-nya ini, site DOI-nya ini. Kemudian, sudah selesai ternyata. Tapi, jika boleh, saya menambahkan, begini, terkait, menambahkan sedikit yang Pak Eko, tadi ya Pak Eko ya. sebentar. Saya ingin, terutama karena saya lihat, ini banyak teman-teman saya. Nah, ini sangat menarik, ketika Bapak-Ibu, misalnya, akan mengunduh, akan mengutip, akan mengutip, teks yang berbahasa Inggris ya, Bapak-Ibu ya. ini, terus terang saja, kalau bukan, bukan dipaksa oleh, oleh Mas Andri, dan teman-teman di NGI, saya mungkin juga belum belajar ini. Jadi, ternyata, ada hal menarik, ketika, saya menyambung dari Pak Eko tadi, saya punya tulisan ini, kemudian saya, oh, ada, 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 ada pernyataan yang bagus ini. Nah, kemudian saya akan kutip, saya akan kutip, misalnya, itu dari pernyataannya, ini, Sip, Sip, ini ya. Nah, kemudian, ini sudah, sudah saya, high grade tadi, yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, ini kan bahasa Inggris ya, Bapak-Ibu, Mohon maaf, karena saya, basic, basic saya, bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, saya harus menjunjung, bahasa persatuan, bahasa Indonesia, jadi, saya berusaha untuk, tetap menggunakan bahasa Indonesia, namun demikian, saya juga tetap harus belajar bahasa Inggris. Tapi, ada hal tertentu, misalnya ya Bapak Ibiah, ini sudah diberi tanda, yang tadi disampaikan oleh Pak, Eko, kemudian kita copy, ini saya, mohon maaf, ini saya menyambung saja, menyambung saja dari Pak, Eko sebentar, kemudian, aman, masih ada waktu Bu. Ya, kita klik di sini, nah ini kan, dalam bahasa Inggris ya Bapak-Ibu ya, masa, yang lain bahasa Indonesia, tiba-tiba ada bahasa Inggris, di sini begitu kan, nah, kita klik, kita klik, kita, kita bold, di sini, kemudian kita, review, kita, translate, nah, kita pilih, from Inggris, Inggris to Indonesia, Indonesia, oke, kalau sudah, mana ini, oke, malu turun, oke, insen, nah, ini sudah, sudah menjadi, sudah menjadi, berbahasa Indonesia, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, nah ini, kalau sudah, silakan Bapak-Ibu edit, supaya dia, tidak menjadi, ini kan berbeda ya Bapak-Ibu ya, antara yang saya, bold, baru saja, dengan yang saya warna kuning, jadi, di parafrasa, supaya, tidak persis ya, nanti tidak kena, pelanggih arisme checker, nah, demikian juga, ketika, oke, ini saya, agak-agak, saya, coba ke, yang tadi, yang saya sampaikan tadi, Bapak-Ibu, itu kan dari, dari, Mendeleweb ya, dari Mendeleweb, terkait dengan, data, data, data-data kita, data-data penelitian kita, yang ada di, yang, yang kita punya, kemudian kita unggah ke Mendeleweb. Nah, itu data penelitiannya, nah, sementara, kemarin ketika saya, saya bingung, terus terang saya bingung, ini tentang apa, nah, ini terkait data, di, desktop, Mendele desktop, ya Bapak-Ibu, jadi, nah, data yang di sini, tadi kan Pak, Pak Gusro sudah, bagaimana cara meng-add-nya, meng-impor, Pak Helmi, Pak Helmi, Pak Eko sudah menyampaikan, bagaimana cara, anotasi dan hacklet-nya, nah, tadi, tadi, maaf, data yang berupa, kumpulan referensi, atau kumpulan tulisan ini, bisa Bapak-Ibu bagikan, melalui grup, grup yang bisa Bapak-Ibu, buat sendiri, ini, nah, silakan, itu nanti bisa di, apa namanya, terserah, Bapak-Ibu akan membuat, bagaimana, begitu ya, nah, saya rasa, itu saja ya, Mas Arbain, karena, jadi prinsipnya begini, ada dua data, ada dua data, yang kalau di, di web, kalau di Mendeley web, itu data setnya, itu lebih ke data, data-data mentah, atau data-data penelitian, atau data-data yang sudah diolah, yang itu bentuknya data, bisa berupa grafik, tabel, atau apapun itu, sementara kalau di web, kalau di Mendeley desktop, itu data, data yang dimaksud adalah data, tulisan-tulisan, kumpulan-kumpulan, atau jurnal-jurnal, yang bisa Bapak-Ibu unduh, kemudian Bapak-Ibu masukkan, nah, kemudian data itu, data yang berupa artikel-artikel itu, bisa Bapak-Ibu bagikan, lewat grup, atau, atau, entah grup, yang itu terbuka, atau hanya grup-grup tertentu, jadi, intinya hanya itu, mohon maaf, jika ada kata-kata yang kurang jelas, atau ada sikap, atau tutur kata saya yang kurang berkenan, selebihnya, kita bisa diskusi, terima kasih, Mas Arbain, Wabillahi Daudayah, Wasallahu alaykum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.